Jimat-jimat itu mekar dengan cahaya misterius dan terbang ke segala arah. Kemudian mereka jatuh dengan dahsyat seperti monumen surgawi. Mereka ingin menyegel seluruh dunia. Di bawah, di bawah tanah, sang penguasa laut buaya monster merasakan pemandangan ini dan menjadi sangat marah. Sisik biru di tubuhnya memancarkan cahaya. Ia benar-benar terbangun, mengayunkan cakarnya, dan mencabik-cabik bumi. Sebuah kekuatan super dahsyat meledak. Bumi hancur, aura bergulung dan langit retak. Raksasa itu berjalan keluar sambil meraung ke langit dan matanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Oh tidak, itu keluar. Wajah Chen Yixian berubah drastis, dan dia mengaktifkan 16 jimat dengan ganas untuk terus menekannya. Pada saat ini, buaya laut raksasa penguasa sangat marah. Ia menyemburkan api laut dalam dan bergegas mendekat. Api laut dalam berkobar di langit dan langsung menghancurkan 16 jimat tersebut. Kemudian, sebuah cakar datang, menutupi langit dan bumi seperti gunung kuno. Ia menamparkan Chen Yixian. Chen Yixian terus mundur, wajahnya pucat. Oh tidak, kekuatan monster ini sangat mengerikan. Dia tidak jauh dari alam Kaisar Agung. Sayangnya, kemampuanku bukan pada kekuatan tempur. Aku tidak bisa mengalahkan monster ini. Kalian anak-anak kecil, cepatlah pergi. Aku masih bisa melawan beberapa gerakan dengannya. Jika kamu tidak pergi, kamu akan benar-benar mati. Chen Yixian mengingatkan Lin Suan dan yang lainnya di sebelahnya. Akan tetapi, ketika dia menoleh, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Lin Suan dan yang lainnya tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga berjalan maju. Lin Suan menatap pihak lain dengan rasa ingin tahu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah ini buaya laut raksasa yang maha kuasa? Ruzilong, kodok, aku merasa ia lebih kuat dari kalian berdua. Naga merah mendengus dingin. Benhuang tidak yakin. Katak itu berkata, aku makin tidak yakin. Ayo, kita bertarung 300 ronde. Mengaum. Sang raja buaya laut mengerikan menundukan kepalanya yang besar dan menatap ke arah naga merah dan katak itu. Rasa jijik tampak di matanya. Saat berikutnya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke bawah, mencoba melahap segalanya. Sudah berakhir. Chen Yixian mendesah. Orang-orang kecil ini sudah mati. Pada saat kritis ini, Lin Suan melangkah maju dan melontarkan pukulan. Tinju emas itu bagaikan matahari yang membumbung tinggi ke angkasa. Ledakan. Teriakan mengerikan terdengar ketika darah berceceran di mana-mana. Buaya laut tirani itu mundur. Tubuhnya yang besar mendarat di tanah dan membelah bumi, membentuk lembah-lembah yang tak terhitung jumlahnya. Retakan benar-benar muncul pada tubuhnya. Beranikah kau menelanku? Kau sudah bosan hidup. Lin Suan mencibir. Huff, hanya ini saja. Naga merah dan katak pun ikut mencibir. Wajah Zong Ling Siu pucat. Di sisi lain, Chen Yixian benar-benar tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pemuda ini mengalahkan buaya mengerikan tiran laut hanya dengan satu pukulan. Apakah dia sedang bermimpi? Pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan lebih kuat darinya. Tidak mengherankan mengapa pihak lain begitu tenang dan kalem sebelumnya. Bahkan ketika dia melihat buaya setan laut hegemoni, dia tidak takut. Ternyata pihak lain adalah pria yang sangat kuat. Dia telah salah menilai dirinya. Naga merah datang, menepuk bahu Chen Yixian, dan berkata, Orang tua, jangan takut. Kami akan melindungimu. Chen Yixian tersipu, sungguh memalukan. Sebelumnya dia masih berpura-pura menjadi seorang abadi di depan anak-anak muda ini, tetapi ternyata mereka lebih kuat darinya. Dia benar-benar pamer di depan seorang ahli. Mengaum. Buaya laut tirani yang jatuh itu berdiri lagi. Matanya menyala-nyala saat menatap Lin Suan dan bergegas lagi. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu ingin mati? Dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menusuknya. Kali ini, buaya laut mengerikan tiran bahkan terluka lebih parah. Tubuhnya tertusuk dan sejumlah besar darah jatuh. Tak ada lagi tatapan tajam di matanya. Sebaliknya, tatapan itu tergantikan oleh sedikit kengerian. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Tampaknya dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Ia berbalik dan berlari. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia lari dan menghilang. Lin Suan mendengus dingin dan ingin mengejarnya. Chen Yixian, yang berada di sebelahnya, berkata, lupakan saja. Aku sudah meramal nasibnya bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati. Sekalipun kamu mengejarnya, kamu tidak dapat membunuhnya. Lin Suan berhenti dan menoleh. Dia berkata, orang tua, kamu mengatakan bahwa kemampuanmu bukan dalam kekuatan tempur. Lalu apa itu? Apakah itu hanya ramalan? Chen Yixian mengangguk. Iya, apa yang kukatakan sebelumnya bukanlah kebohongan. Peri kecil ini akan pergi ke tanah surgawi, yang sangat berbahaya. Kamu juga sangat berbahaya. Namun, aku telah mendeteksi peluang besar pada kalian berdua. Selama kalian tidak mati, kalian akan mendapat manfaat besar jika mendapatkan kesempatan itu. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Lin Suan bertanya, orang tua, bisakah Anda memberitahu kami secara rincin apa peluangnya? Chen Yixian memejamkan mata dan menghitung dengan jarinya. Setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia berkata, kesempatan peri kecil itu terkait dengan tubuh taunya. Sedangkan kesempatanmu, itu terkait dengan matamu. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Jika aku mengungkapkan rahasia surgawi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Apakah itu ada hubungannya dengan matanya? Mungkinkah itu kekuatan reinkarnasi? Lin Suan terkejut. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia telah merasakan kekuatan reinkarnasi di tanah surgawi. Akan tetapi, saat itu tubuh ilahinya baru saja mencapai kesuksesan fenomenal dan wilayah kekuasaannya belum stabil, maka ia tidak menjelajahinya. Tampaknya dia harus pergi ke sana jika dia punya kesempatan. Mungkin kesempatan beruntungnya itu benar-benar ada. Lin Suan menatap Chen Yixian dan berkata, orang tua, kamu mengatakan bahwa Ling Siu tidak akan terlalu berbahaya bersamamu. Benarkah itu? Chen Yixian berkata, apakah aku terlihat seperti orang jahat? Dia akan jauh lebih aman bersamaku. Adapun apakah dia bersedia mengikutiku, itu belum bisa dipastikan. Lin Suan menatap Zong Ling Siu dan berkata, apakah kamu bersedia? Zong Ling Siu mengangguk, aku bisa mengikutinya sebentar. Mengapa? Lin Suan terkejut. Zong Ling Siu berkata melalui telepati, Lin Suan, jangan khawatir. Dia bukan orang jahat. Selain itu, ada satu hal lagi. Saya dapat merasakan bahwa bakat taoisme yang saya miliki sejak lahir akan berkembang lebih cepat di sisinya. Berkultivasi lebih cepat, Lin Suan tercengang. Saat berikutnya, dia menatap Chen Yixian dan mengaktifkan mata reinkarnasi, mencoba melihat dengan jelas. Namun, tubuh Chen Yixian mekar dengan jejak cahaya misterius. Ada dao besar yang sangat misterius dan delapan trigram di sekelilingnya. Anak muda, apakah kau sedang menyelidiki rahasiaku? Kamu tidak bisa. Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Lin Suan berseru, kekuatan delapan trigram. Apakah kamu tahu cermin delapan trigram? Lin Suan teringat cermin delapan trigram di dunia dao ekstrim. Kau berbicara tentang cermin itu. Tentu saja, aku tahu. Aku yang membuatnya. Namun, saya kemudian tidak lagi setuju. Aduh. Lin Suan tercengang. Apa? Jatuh. Cermin delapan trigram adalah senjata dao ekstrim. Orang tua ini jatuh bersama senjatanya. Apakah ini lelucon? Lin Suan sangat bingung. Namun, aura delapan trigram yang terpancar dari lelaki tua tadi sangat mirip dengan cermin delapan trigram. Pasti ada hubungan antara keduanya. Orang tua ini seharusnya bukan dari alam nirvana. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Song Ling Siu mengikutinya. Orang tua itu berkata, Peri kecil, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai tuanmu? Song Ling Siu menganggup dengan dingin dan berkata, Aku perlu memikirkannya. Aku akan berada di sisimu untuk sementara waktu. Aku akan tinggal bersamamu sebentar untuk melihat apakah kau memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Mendesah. Orang tua ini hidupnya susah. Chen Yixian menghela nafas. Dia berselisih denganku karena dia menyempurnakan senjata. Sekarang aku harus melihat wajahnya jika aku ingin memiliki murid. Wah, betapa susahnya hidup ini. 5.932 Song Ling Siu mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Suan dan pergi bersama Chen Yixian untuk sementara waktu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Namun, pada saat ini, sebuah energi yang mengerikan melonjak dari kejauhan. Lin Suan dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka membeku. Mereka melihat cahaya yang menakutkan menari-nari di langit. Itu adalah aura ungu yang mengelilingi banyak tim. Tim-tim itu sangat kuat. Mereka mengenakan baju besi dan berwajah dingin. Mereka segera memasuki tanah surgawi. Ada begitu banyak orang. Sang naga merah berseru. Mereka juga mengerutkan kening. Orang-orang ini tampaknya bukan Kaisar Agung atau penguasa tertinggi. Apa yang mereka lakukan di sana? Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Dia mendengar beberapa percakapan dan wajahnya menjadi jelek. Orang-orang ini dipanggil oleh Kaisar Agung Si Luo. Tampaknya mereka akan melakukan sesuatu yang besar di tanah surgawi. Sesuatu yang besar. Naga merah mengerutkan kening. Nak, apa yang harus kita lakukan? Mata Lin Suan berkilat penuh niat membunuh. Sudah waktunya menyingkirkan Kaisar Agung Si Luo. Dia bukanlah Kaisar Agung sepenuhnya, jadi akan lebih mudah membunuhnya dibandingkan dengan Kaisar Agung sungguhan. Kaisar Agung Si Luo telah menentangnya berkali-kali. Lin Suan merasa tidak perlu membiarkannya terus hidup. Akan tetapi, dia memiliki sedikit pemahaman mengenai situasi di tanah surgawi. Kaisar Agung Si Luo tidak datang sendirian. Ada Kaisar Agung lainnya. Jika dia mendatanginya saat ini, dia akan mencari kematian. Dia akan dikelilingi oleh beberapa Kaisar Agung. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Kalau cara apa? Katak itu tersenyum. Jangan khawatir. Kami ahli dalam hal ini. Mari kita kembali ke Tanah Dewa dan berdiskusi. Kita akan membuat pengaturan yang baik. Lin Suan dan yang lainnya kembali ke kedalaman Tanah Dewa. Mereka menemukan tempat untuk menetap. Lin Suan berkata, Cara apa? Katak itu tersenyum. Selanjutnya, saksikan penampilan kami. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Katak itu membawa si putih kecil keluar dan mulai mengatur penampilannya. Tak lama kemudian, datanglah kabar dari dalam Tanah Dewa. Fahlet Fahlinglen, kau sampah. Beranikah kau keluar dan bertarung? Melelang sepatuku. Sepasang sepatu ini menamparkan wajah Kaisar Agung Ziluo. Siapa yang ingin dia berlutut dan dipukuli? Ada darah Kaisar Ziluo di sana. Ketika berita itu menyebar, semua orang menjadi gila. Ketika orang-orang yang berada di kedalaman Tanah Dewa mendengar ini, mata mereka hampir terbelalak keluar dari rongganya. Ya ampun, Kaisar Agung Ziluo itu sampah. Kaisar Besar Ziluo ditampar wajahnya dengan sepatu. Lelucon macam apa ini? Siapa orang ini? Sungguh gegabuh. Itulah yang disebut Kaisar Agung Fahlet Fahlet. Seorang Kaisar Agung, eksistensi tak tertandingi yang melanda delapan kesunyian. Itulah ahli terkuat di zamannya. Sekarang, ada seseorang yang berani menantang Kaisar. Terlebih lagi, itu adalah tamparan yang kejam di wajah Kaisar. Seberapa gegabahnya itu? Akan tetapi, berita itu bukan saja tidak hilang, malah menyebar lebih jauh. Faktanya, dia bahkan telah mengeluarkan lebih dari seribu pasang sepatu. Sepasang ini juga, sepasang ini juga. Haha, ini semua adalah sepatu yang pernah mengalahkan Kaisar Besar Ziluo. Cepatlah dan beli. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapakah sebenarnya yang begitu ceroboh? Para keluarga dan sekte di kedalaman Tanah Dewa segera menyelidiki. Tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa itu adalah tiga binatang. Seekor katak, seekor naga, dan seekor monyet. Ketiga binatang iblis ini terlalu gegabuh. Paling-paling, mereka hanya Kaisar Semu. Dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk menantang Kaisar Besar Ziluo? Tunggu, seseorang berseru, aku mengenali mereka. Bukankah mereka tiga binatang buas milik Lin Woody? Mungkinkah ini ide Lin Woody? Apakah Lin Woody menantang Kaisar Besar Ziluo? Mereka mendengar bahwa Lin Woody pernah memburu Kaisar Besar Ziluo sebelumnya. Sekarang dia menantangnya, apakah dia bermaksud untuk bertarung lagi? Beranikah Kaisar menerima tantangan itu? Terakhir kali, dikatakan bahwa Kaisar Besar Ziluo diserang karena dia ceroboh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kalah? Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia bukanlah tandingan Kaisar. Benar saja, keributan Lin Woody kali ini pasti akan gagal. Tunggu saja dan lihat saja. Dia akan dibunuh oleh Kaisar Besar Ziluo. Suara kebenaran yang tak terhitung jumlahnya bergema. Di dalam hati mereka, Sang Kaisar masih agung dan perkasa, bagaikan dewa. Di sisi lain, sekte-sekte bawahan Kaisar Agung Ziluo menggertakkan gigi karena marah. Mereka berkumpul bersama, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya mereka menantang Kaisar Agung Ziluo. Mereka pasti sudah lelah hidup. Tangkap mereka, cabut urat mereka, kuliti mereka hidup-hidup, dan buat mereka menderita. Keluarga-keluarga ini benar-benar marah. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan membunuh mereka. Orang-orang ini penuh dengan niat membunuh. Ketika keluarga-keluarga ini pindah, naga merah dan katak sudah melarikan diri. Namun, berita itu tidak berhenti. Berita itu terus menyebar. Tidak hanya di kedalaman Tanah Dewa, tetapi juga di seluruh Tanah Dewa. Banyak orang membicarakannya. Seperti Tian Sui. Ketika Patriark Luosha dan yang lainnya mendengar berita itu, pikiran mereka menjadi kosong. Lin Gongzi terlalu berani. Ketika Divine Dragon City mendengar berita itu, mereka bersorak. Hebat, seperti yang diharapkan dari Dewa Naga. Dewa Naga, kerja bagus. Bunuh Kaisar itu. Mereka bersemangat. Naga api neraka memiliki ekspresi aneh. Ini sepertinya bukan metode Lin Suan. Itu lebih seperti kodok itu. Itu terlalu menjijikan. Aku jadi bertanya-tanya apakah Kaisar Besar Ziluo akan muntah darah saat mendengar berita itu. Aku tak sabar ingin bertemu dengannya. Beberapa lainnya, seperti spiritual supremacy, memiliki ekspresi aneh saat mendengar berita tersebut. Lin Woody ini sombong sekali seperti biasanya. Di sisi lain, ada juga beberapa Kaisar, seperti Mingdi, Kaisar Tulang, Dewi Bulan, Dewa Guanghan, dan lainnya. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua terdiam. Karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira Kaisar Besar Ziluo akan sangat marah hingga muntah darah. Sungguh menyedihkan. Kaisar Besar Ziluo benar-benar sampah. Dia hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Begitu dia menggunakan tinju katak ilahi, Ziluo menangis. Siapa yang terkuat di dunia? Lord Thoth adalah yang paling hebat. Untuk menyerang Kaisar Besar Ziluo, katak itu menciptakan bunyi gemerincing dan segera menyebarkannya ke seluruh jalan keabadian. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang mengenali jingle tersebut. Setelah orang-orang itu mendengarnya, mereka tercengang. Mereka benar-benar akan bertarung sampai mati. Beraninya dia menantang Tuan Ziluo. Akhirnya, beberapa keluarga bawahan Ziluo marah. Seorang ahli melakukan suatu gerakan, membawa serta niat membunuh tak terbatas yang melanda. Dengan sekali tebasan pedang, dia ingin membunuh kodok itu. Ledakan. Pada akhirnya, benda itu hancur oleh pukulan kodok itu. Kabut darah memenuhi udara. Memikirkan bahwa katak ini begitu menakutkan hingga bisa membunuh Raja Sembilan Mahkota dengan mudah. Jadi apa? Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, apakah dia sebanding dengan seorang Kaisar Agung? Meskipun dia memiliki linsuan di belakangnya, jadi kenapa jika linsuan kuat? Bisakah dia benar-benar mengalahkan Kaisar Besar Ziluo? Kalaupun dia bisa, lalu kenapa? Di belakang Kaisar Agung Ziluo berdiri paramita. Itulah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Sebuah eksistensi yang membuat semua orang harus menundukkan kepala. Linsuan ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia pasti akan terbunuh pada akhirnya. Suara dao dan keadilan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ketika linsuan mendengar berita itu, dia juga tercengang. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Sejujurnya, ini memang cara terbaik untuk memprovokasi Ziluo. Setelah Kaisar Besar Ziluo mendengarnya, dia pasti akan bergegas keluar dengan gila. Namun, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Itu sungguh tak tahu malu. Hanya orang seperti katak yang bisa melakukannya. Adalah pilihan yang tepat untuk menyerahkan hal seperti itu kepada pihak lain. 5.933 Sialan, kau sudah bertindak terlalu jauh. Bunuh kodok sialan itu. Ketiga keluarga besar itu langsung marah. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan, bertekad untuk membunuh kodok itu. Tidak seorang pun dibolehkan untuk terus menentangnya. Pada hari ini, di sebuah SMP kota kuno di Tanah Dewa, suara katak terdengar lagi. Banyak orang tercengang dan menatap katak itu. Siapa dia? Benar-benar jelek, tapi sangat berani. Katak itu marah. Jelek banget pantatmu, ini namanya jelek ganteng, kamu ngerti. Kamu tidak bisa mengerti ketampananku. Beberapa orang jenius yang berbicara hampir tenggelam oleh air liur katak. Tetapi pada saat ini, 24 pedang pembunuh muncul di sekitar katak itu, dengan niat membunuh yang sangat mengerikan, ingin menembus katak itu. Orang-orang di sekitar begitu takut dan mereka mundur dengan panik. Itu akan datang. Mereka tahu bahwa pembalasan dendam kaisar besar Ziluo akan segera datang. Kedua puluh empat pedang pembunuh membawa aura yang tak tertandingi. Di antara langit dan bumi, ada lautan darah yang mengelilinginya, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Mereka telah menutup semua jalur pelarian. Sudah berakhir, kodok ini sudah mati. Sudah kubilang, jangan menyinggung kaisar agung. Ledakan. Dengan suara gemuruh, ke-24 pedang pembunuh itu semuanya mengenai katak itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, tubuh katak itu bergoyang dan ke-24 pedang pembunuh itu patah. Tubuh katak itu tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di sekitar tercengang. Seperti apa bentuk tubuh kodok ini? Itu terlalu kuat. Katak itu mencibir. Siapa yang tak terkalahkan di dunia ini? Tuan kodok adalah yang paling hebat. Dia meraung dan suaranya mengema di seluruh negeri. Kekosongan itu terkoyak tanpa ampun dan ke-24 sosok itu terlempar mundur. Kedua puluh empat master teratas tercengang. Mereka mundur. Mereka segera mundur. Namun sekejap kemudian, suara itu menyelimuti mereka dan tubuh mereka pun hancur berkeping-keping. Mereka semua meninggal. Mengapa dia mengirim sampah sepertimu ke sini? Betapa membosankannya, kau terlalu lemah. Kau sama sekali tidak bisa menghancurkan pertahananku. Katakan pada kaisar agung siluo untuk datang ke sini. Lihatlah tinju dewa tuan kodok. Dia menangis. Ledakan, ledakan. Langit berguncang, bumi bergetar, dan aura pembunuh memenuhi udara. Di langit, tiga awan gelap mengembun menjadi segitiga, menyelimuti seluruh kota kuno. Orang-orang di kota kuno itu ketakutan. Mereka menatap ke langit. Sial, apa itu? Begitu banyak orang, begitu banyak pakar. Apakah ketiga klan besar itu tiba bersama-sama? Ini adalah keluarga bawahan kaisar agung siluo, seorang ahli super dari kedalaman tanah surgawi. Mereka benar-benar marah. Ada terlalu banyak orang di sini, sedikitnya satu juta orang. Ketiga klan besar itu memiliki jutaan ahli. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka adalah dewa kematian. Kekuatan itu menembus langit dan bumi. Katak itu tidak lagi berteriak. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan tatapan dingin yang menusuk di matanya. Di kejauhan, Whitey dan Crimson Dragon juga telah tiba. Naga merah berkata, ada banyak orang di sini, tapi itu masih belum cukup. Kalian bertiga binatang iblis berani menantang kaisar. Hari ini adalah hari kematian kalian. Para leluhur dari tiga klan besar berjalan keluar dari langit. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang bergema ke segala arah. Para pria, lakukanlah. Ledakan. Para ahli dari tiga klan besar sedang bergerak. Mereka bergegas turun dalam sekejap. Mundur cepat. Orang-orang di kota kuno itu semua mundur. Dengan sejuta pembudidaya yang kuat, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Dalam sekejap mata, seratus ribu ahli telah turun. Pemandangan yang membuat semua orang merinding. Siaobai memeluk labu kecil itu dan berkata, Sayang, tolong berbaliklah. Labu itu pecah dan sebuah pedang terbang melayang keluar. Ledakan. Alam semesta terbelah dua. Pedang terbang ini berubah menjadi laser dan menembus ratusan ribu kultifator yang kuat. Dalam sekejap, pedang terbang itu terbang kembali, dan Siaobai menyingkirkan labu ungu itu. Orang-orang di kejauhan itu semua tercengang. Apa yang dilakukan monyet kecil ini? Mengapa seratus ribu pembudidaya kuat di langit berhenti? Orang-orang dari tiga klan besar juga mengerutkan kening. Detik berikutnya, tubuh mereka bergetar. Mereka melihat pemandangan yang paling luar biasa. Tubuh ratusan ribu kultifator yang kuat hancur berkeping-keping. Kemudian, mereka semua jatuh seperti meteorit. Ruang di antara kedua alis mereka tertusuk, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Ledakan, ledakan. Ratusan ribu kultifator kuat tumbang, dan mayat mereka menumpuk seperti gunung. Seluruh kota kuno berubah menjadi neraka. Semua orang menjadi gila. Membunuh seratus ribu kultifator kuat dengan satu serangan pedang, monyet ini terlalu menakutkan. Di langit, orang-orang dari tiga klan besar juga memiliki ekspresi buruk. Ini hanya seratus sepuluh dari kekuatan mereka. Namun, mereka semua terbunuh seketika. Mereka tidak dapat menanggungnya. Ayo, serang dan bunuh mereka semua. Jangan menahan diri. Ketiga leluhur memberi perintah. Sembilan ratus ribu pembudidaya kuat yang tersisa bergegas datang dengan cara yang luar biasa. Lakukanlah. Naga merah berteriak pelan. Ia mengayunkan cakarnya, dan ratusan formasi pembunuh langsung mengembun dan terbentuk. Siaobai muncul dan menghilang tanpa diduga. Cakar kecilnya terus menamparkan wajah orang-orang ini, membuat mereka pusing. Ratusan formasi pembunuh menyelimuti puluhan ribu pembudidaya kuat dan langsung mencabik-cabik mereka. Di pihak kodok, itu bahkan lebih mengerikan. Tinju ilahi kodok, kabut racun kodok. Sejuta kultifator kuat bertarung melawan kelompok tiga kodok. Momentumnya sangat mengejutkan. Akan tetapi, situasinya hanya sepihak. Jutaan kultifator kuat tidak dapat melawan sama sekali. Mereka jatuh satu demi satu, dan darah mereka berubah menjadi kabut darah yang melayang di udara. Adapun kelompok tiga kodok, mereka tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh, yang terus-menerus memanen. Setelah sekitar satu batang dupa, sejuta pembudidaya kuat itu semuanya tumbang. Di langit hanya tersisa tiga lelaki tua. Mereka adalah para leluhur dari tiga klan besar. Antara langit dan bumi, suasananya sunyi senyap. Hanya angin dingin yang bertiup. Orang-orang di kota kuno di kejauhan tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang telah terjadi? Apakah semua jutaan pembudidaya yang kuat itu tumbang? Ini tidak mungkin, kan? Orang-orang ini terlalu menakutkan, bukan. Apakah mereka telah melampaui Raja Mahkota Sembilan? Apakah mereka telah mencapai alam Kaisar Agung? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Orang-orang ini benar-benar ketakutan setengah mati. Katak itu berkata, ketiga klanmu terlalu sampah. Apakah ini batas kekuatanmu sepenuhnya? Sungguh mengecewakan. Naga merah mendengus dingin, kirim pesan pada Kaisar Agung Ziluo. Katakan padanya untuk segera datang ke sini. Kalian semua bukan tandingannya. Apakah kamu setan? Ketiga leluhur juga gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Begitu banyak pembudidaya kuat yang dengan mudah dibunuh oleh pihak lain. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Salah seorang di antara mereka, seorang lelaki tua berpakaian putih, menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu menyinggung kami seperti ini, akhirmu akan sangat menyedihkan. Jika Kaisar Besar Ziluo menyerang, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Hanya dia, dia tidak bisa membunuh kita. Aku khawatir dia tidak berani datang. Katak itu mencibir. Ketiga lelaki tua di langit itu saling berpandangan. Lalu, mereka tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Dark Red Divine Dragon dan dua lainnya. Energi yang kuat meletus dari tubuh mereka. Naga Merah terkejut. Dia dengan cepat menyusun ratusan susunan di depannya. Si putih kecil pun menghindar dengan cepat. Hanya katak yang tidak bisa digerakkan seperti gunung. Ketiga lelaki tua itu mencibir, mau pergi. Tidak ada gunanya. Hari ini, tidak ada dari kalian bertiga yang bisa lolos. Pil pelarut darah, meledaklah untukku. Ternyata sebelum menyerang, mereka bertiga telah menelan pil yang disebut pil pelarut darah. Itu dapat merangsang garis keturunan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Begitu mereka menyerang, mereka mengejutkan semua orang. Sudah berakhir. Wajah para penonton berubah drastis. Mereka bahkan menggunakan pil pelarut darah. Ketiga leluhur itu benar-benar marah. Kecuali jika Kaisar Agung yang sesungguhnya datang, mereka pasti akan mati. Semuanya sudah berakhir. Gunakan kepala kalian sebagai pemorbanan bagi klan kami. Suara ketiga leluhur itu sangat dingin. 5.934 Ketiga leluhur melancarkan serangan yang pasti akan membunuh, menyebabkan banyak orang ketakutan. Namun, si katak mencibir. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tinju katak ilahi. Dia berbalik dan melancarkan pukulan. Kekuatan Kaisar setengah langkah meledak. Seketika, salah satu pemimpin klan terpental menjadi kabut berdarah. Ada pun dua lainnya, satu diselimuti oleh naga merah dengan formasi susunan. Yang lainnya dipukul hingga pingsan oleh Whitey. Kemudian katak itu menyerang lagi dan membunuh ketiga pemimpin klan dengan tiga pukulan. Apakah mereka semua mati? Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa ketiga pemimpin klan telah meminum pil transformasi darah. Namun, mereka tetap tidak sebanding dengan kodok itu. Bukankah kekuatan kodok itu terlalu mengerikan? Lin Woody tidak muncul, tetapi beberapa binatang buas di sekitarnya telah berurusan dengan tiga pemimpin klan. Itu benar-benar mengejutkan. Kekuatan Lin Woody sudah mencapai tingkat seperti itu. Orang-orang di Tanah Dewa sangat terkejut. Pertarungan di sini menyebar dengan cepat, sehingga seluruh wilayah dewa mengetahuinya. Di kedalaman Tanah Dewa, terjadi keributan. Awalnya mereka tidak mempercayainya, tetapi setelah penyelidikan berkelanjutan, mereka menemukan bahwa itu benar. Mereka benar-benar tercengang. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat menantang Kaisar Agung? Kaisar Besar Ziluo tampaknya dalam bahaya kali ini. Tidak, mereka harus segera melaporkannya kepada Kaisar Agung. Mereka tidak bisa membiarkannya terus bersikap sombong. Beberapa klan buru-buru menyampaikan berita itu kepada Kaisar Besar Ziluo. Di Tanah Surgawi. Setelah Kaisar Besar Ziluo menerima berita itu, dia langsung murka. Dia meraung ke langit, menghancurkan alam semesta. Berengsek. Sialan Linwudi dan tiga binatang buas di sekitarnya. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia seorang pembunuh. Tidak seorang pun yang berani menantangnya seperti ini. Meskipun dia kalah dari Lin Suan terakhir kali. Itu karena dia ceroboh. Kali ini, dia telah berkumpul kembali dan pasti menang. Ambil tokenku dan kumpulkan klan dan sekte bawahan. Kali ini, aku tidak hanya akan membunuh Linwudi, tetapi aku juga akan membunuhnya. Saya juga ingin persatuan ketuhanannya dan semua orang yang berhubungan dengannya dimusnahkan sepenuhnya. Mata Kaisar Besar Ziluo memancarkan niat membunuh yang teramat dingin. Token itu dengan cepat menyebar dan mendarat di kedalaman tanah dewa. Keluarga-keluarga itu mulai bergerak cepat. Lalu, mereka cepat-cepat berkumpul. Klan Awan Ungu dan Klan Petir Ungu adalah dua klan kuat di kedalaman tanah surgawi. Keduanya adalah bawahan Kaisar Agung Ziluo. Sekarang setelah mereka memperoleh medali Kaisar, mereka mulai mengumpulkan pasukannya. Di antara langit dan bumi, mereka membentuk kelompok yang kuat. Aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Di antara mereka, ada dua sosok yang berdiri di sana, yaitu pemimpin klan Ziyun dan pemimpin klan Zilei. Salah satunya dikelilingi awan dan kabut, tampak sangat misterius. Dilihat dari penampilannya, itu adalah seorang wanita. Orang lainnya dikelilingi oleh petir dan tampak sangat ganas. Ini pria yang tampan. Keduanya berdiri di sana seperti dewa, menunggu dengan sabar. Orang-orang di kejauhan segera berkumpul. Kepala istana pertama datang untuk memberi penghormatan. Kepala istana kedua datang untuk memberi penghormatan. Terdengar suara keras dan jelas. Detik berikutnya, tujuh sosok berlutut dengan satu kaki di hadapan mereka. Mereka adalah tujuh hallmaster. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk tujuh kekuatan yang berbeda. Bagaimana persiapannya? Tanya Patriark klan Ziyun dengan dingin. Suaranya sangat enak didengar. Kepala istana pertama berkata, melapor kepada Patriark, persiapan telah selesai. Sangat bagus. Patriark klan Ziyun mengangguk. Para ahli yang dikumpulkan oleh kepala istana pertama sangat kuat. Para ahli yang dikumpulkan oleh kepala istana kedua memiliki energi api yang ganas. Master istana ketiga memiliki energi gelap yang mengerikan. Setiap master istana memiliki seperangkat hukum yang berbeda. Banyak ahli telah berkumpul di istana master istana ketiga. Kali ini, mereka harus berhasil dan menghancurkan persatuan ilahi. Bagus sekali. Lanjutkan dan tangkap ketiga binatang iblis itu. Singkirkan mereka. Aku ingin mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pemimpin klan Ziyun berkata dengan suara rendah. Selanjutnya, kepala istana lainnya mengambil tindakan. Mereka memimpin para ahli dari istana lainnya dan bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota kuno itu. Karena pertempuran mengejutkan yang terjadi di kota kuno, banyak sekali orang yang datang untuk menonton dan mengumpulkan informasi. Namun, ketika para ahli dari tujuh istana besar tiba, seluruh kota kuno menjadi menindas. Kekuatan besar menyapu dan aura pembunuh dingin yang menggigit membuat rambut semua orang berdiri tegak. Ya Tuhan, siapakah orang-orang ini? Mereka sungguh menakutkan. Itu tujuh pembunuh. Jangan menyinggung mereka. Mereka adalah bawahan Kaisar Siluo. Apa? Itu benar-benar mereka. Mereka adalah ahli yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka dapat membunuh sekelompok ahli sendirian. Sekarang setelah Seven Kills bergabung, tim Seven Great Palace semuanya telah tiba. Sepertinya Lin Woody dan ketiga binatang iblisnya tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Pada saat ini, di sebuah hutan di luar kota kuno, ada prasasti langit berwarna hitam. Prasasti langit hitam ini dikelilingi oleh api hitam yang mengembun menjadi sosok yang kabur. Di depannya, ada beberapa sosok yang berlutut dengan satu lutut. Apakah Anda yakin Lin Woody akan muncul di sana? Kaisar Abadi bertanya dengan suara rendah. Seharusnya begitu. Dikatakan bahwa tiga binatang iblis di sisinya telah membunuh banyak orang di sana. Sekarang, tujuh pembunuh juga telah muncul di sana. Ini adalah kekuatan super di bawah alam Kaisar. Sepertinya Lin Woody akan segera muncul di sana. Saya mengerti. Terus kumpulkan informasi. Kaisar Abadi berkata dengan suara rendah. Beberapa sosok di depan pergi mengumpulkan informasi. Kaisar Abadi menggertakkan giginya. Sialan, hati abadiku telah diambil. Aku harus menemukan tubuh lain. Lin Woody, tubuhmu paling cocok. Aku ingin kembali ke puncakku dan menjadi abadi dalam seribu tahun. Kaisar Abadi tidak bisa menunggu. Jika dia tidak bisa menjadi abadi dalam waktu seribu tahun, dia akan menjadi abu. Pada saat ini, sesosok tubuh berjubah merah darah berjalan mendekat. Dia berkata, Kaisar Abadi, jika Anda dalam bahaya, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Ayahku sungguh ingin bergabung denganmu. Kaisar Abadi menoleh untuk menatapnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tunggu sebentar. Aku dari aulah tertinggi. Saya belum bisa bergabung dengan Anda. Namun suatu hari nanti, saat aku tidak punya pilihan lain, aku akan bergabung denganmu. Saya harap begitu. Sosok berwarna merah darah itu perlahan menghilang. Ekspresi Kaisar Abadi berubah serius. Tampaknya ada lebih dari satu orang yang mengejarnya. Berengsek. Kaisar Abadi sangat marah karena dirinya telah menjadi sasaran begitu banyak orang. Dia jatuh ke kondisi ini karena Lin Woody. Itu semua karena Lin Suan. Jika Lin Woody tidak bertarung dengannya, dia tidak akan terluka oleh pemakaman Void. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan merusak segel dan kehilangan hati Abadi. Sialan Lin Woody. Suatu hari, aku akan menangkapmu dan membuatmu berharap mati saja. Lin Woody tidak mudah dibunuh. Mari kita duduk saja di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Suara lain terdengar, dan sang penguasa roh melangkah keluar. Kedua supremasi ini memiliki hubungan yang baik. Sebelumnya, mereka telah bergabung dengan Gunung Abadi. Pada saat ini, Kaisar Abadi berada dalam situasi yang berbahaya. Dia telah meminta supremasi spiritual untuk menemaninya. Mendengar perkataan spiritual supremasi, Kaisar Abadi hanya bisa mengangguk. Kali ini, saya tidak akan gegabuh. Saya akan menyerang pada saat yang terbaik. 5.935 Suasana di kota kuno itu sangat tegang. Setelah tujuh istana tiba, mereka menutup seluruh kota kuno. Mereka mulai mencari. Begitu menemukan sosok kodok dan dua lainnya, mereka akan langsung membunuh mereka. Di dalam kota kuno, Katak, Naga Merah, dan si putih kecil berkumpul bersama. Naga Merah tua itu mengerutkan kening. Kali ini, ada cukup banyak orang di sini. Katak itu berkata, Apa yang kau takutkan? Bunuh saja mereka. Naga Merah berkata, Tunggu, susunanku belum selesai. Jika saatnya tiba, aku akan memberi mereka hadiah super. Sewaktu dia bicara, cakarnya menari-nari. Di bawah tanah, urat-urat spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergulir dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Setiap kali telapak tangan Naga Merah membentuk segel, kekuatan susunannya akan meningkat sedikit. Setelah Katak itu selesai melihat, ia berkata, Apakah susunanmu baik-baik saja? Saya merasa Anda memaksakannya. Naga Merah berkata, Kekuatan pembuluh darah spiritual di sini tidak bagus. Saat itu, kami menggunakan 99,99 juta pembuluh darah naga untuk membentuk susunan pembunuh. Itu mengerikan. Sekarang, meskipun dia telah meminjam pedang abadi pembunuh, urat nadi spiritualnya masih jauh lebih buruk daripada urat nadi naga di masa lalu. Akan tetapi, meskipun dia hanya menyiapkan aray pembunuh abadi yang sederhana, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang-orang itu. Setelah mendengar ini, Katak itu juga tersentak. Dulu, setengah Katak dibunuh seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia merasakan killing immortal aray lagi, tubuhnya bergetar sedikit. Si putih kecil ada di samping, menyumbangkan buah-buah rohani dan anggur rohani, senantiasa menyediakan Naga Merah. Setelah Naga Merah memakannya, dia mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Namun, susunan pembunuh ini terlalu kuat. Saat itu, mereka telah mengaturnya dengan hati-hati dan menghabiskan banyak waktu. Sekarang, Naga Merah harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Itu memang sangat menegangkan. Namun, dia tetap menyelesaikannya dalam waktu tiga hari. Ketika selesai, Naga Merah hampir pingsan. Lin Suan membuka dunia pedang dan membiarkannya beristirahat. Pada saat yang sama, dia berkata, Orang-orang ini, aku serahkan padamu. Aku akan menunggu Kaisar Agung Si Luo datang. Dan saya merasa bukan hanya dia saja. Mungkin akan ada Guru Agung atau Kaisar Agung lainnya yang akan datang. Jadi, saya harus berada dalam kondisi prima setiap saat. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Lin Suan mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Crimson Dragon, Todd, dan yang lainnya sangat kuat. Whitey juga sangat sulit ditangkap, jadi tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Tujuh Istana Agung mencari selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan siapapun. Mereka lalu mendengus dingin, tiga binatang iblis, keluarlah. Bukankah kalian sangat kuat? Tidakkah dia berani menantang Sang Tirk? Kami datang, keluarlah dan matilah. Mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka ingin menggunakan provokasi untuk menemukannya. Kepala Istana Pertama berteriak dingin, jika kau ingin keluar, aku akan menekanmu dengan satu tangan. Kepala Istana Kedua mencibir, tiga semut kecil, keluar dan mati. Setelah orang-orang di kota kuno mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak tahu apakah ketiga orang itu akan muncul. Seseorang berkata, saya rasa dia sudah lama pergi. Siapa yang sebodoh itu menunggu di sini? Akan tetapi, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tiga sosok keluar. Dari ujung jalan, tubuh katak itu sebesar gunung kecil. Naga merah menari di udara, tampak perkasa dan luar biasa. Whitey sangat mengemaskan. Ia memeluk labu kecil dan memegang mangkuk harta karun. Ia membuat orang ingin mengambilnya sendiri. Benda kecil ini lucu sekali. Banyak seniman bela diri wanita yang memiliki bintang di mata mereka. Mereka benar-benar datang. Orang-orang di kota kuno itu membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Ketiga binatang iblis ini tidak pergi. Mereka keluar atas kemauan mereka sendiri. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah mereka ingin berperang melawan tujuh istana besar? Mustahil. Meskipun mereka telah menghancurkan tiga klan besar, tujuh istana besar jauh lebih kuat daripada tiga klan besar. Tujuh istana besar dikenal sebagai tujuh pembunuh. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mengguncang dunia. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Apakah mereka datang? Huh. Tujuh istana besar mencibir ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melambaikan tangan dan sejumlah besar ahli mengikuti mereka. Tujuh istana besar bagaikan tujuh dewa iblis. Mereka dengan cepat turun dan menutup seluruh area. Aura mereka menyebar ke segala arah. Seolah-olah seluruh kota kuno telah berubah menjadi neraka asura. Kepala istana pertama mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ada sebuah tanda di tangannya. Itu adalah tanda dari Kaisar Agung. Dia berteriak dengan dingin, semuanya, dengarkan perintahku. Hancurkan kota kuno ini. Ubah semuanya menjadi abu. Apa? Orang-orang di kota kuno itu tercengang. Menghancurkan kota kuno ini. Bukankah itu berarti mereka akan dihancurkan juga? Seorang lelaki tua mendongat dan berkata, Mengapa? Kami tidak menyinggung Anda. Itu saja. Seorang jenius muda tidak yakin. Mengapa kamu ingin membunuh kami juga? Begitu dia selesai berbicara, kepalanya melayang dan dia jatuh ke lautan darah. Kepala istana pertama berkata dengan suara yang dalam, Apakah kami perlu menjelaskan tindakan kami kepadamu? Siapakah yang meminta ketiga orang ini untuk muncul di kota kuno ini? Kalian bersalah karena tinggal di kota yang sama dengan mereka. Jadi, kalian semua bisa masuk neraka. Sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan banyak orang jatuh dalam keputusasaan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh istana besar berkumpul dan membentuk pedang pembunuh. Pedang pembunuh ini panjangnya jutaan mil. Pedang itu menebas dengan ganas. Ia ingin membelah seluruh kota kuno menjadi dua. Kota kuno itu berguncang hebat. Orang-orang di kota kuno itu gemetar. Beberapa tubuh mereka sudah retak. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Dia sungguh sombong. Wajah katak itu menjadi gelap. Naga merah juga mendengus dingin. Siapa dia? Apakah dia seorang dewa? Bisakah dia mendominasi segalanya? Bisakah dia menghancurkannya sesuai keinginannya? Apakah dia bertanya padaku? Jika saya tidak setuju, Anda tidak dapat menghancurkan siapapun hari ini. Kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di langit mengendalikan pedang pembantaian dan menebas dengan ganas. Langit dan bumi hancur, bumi retak, dan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Pedang ini benar-benar membelah kota kuno menjadi dua. Banyak orang di kota kuno itu ketakutan dan putus asa. Tetapi pada saat ini, sebuah formasi datang dari jauh dan menyelimuti mereka, menangkal pedang pembunuh di langit. Pada saat yang sama, terdengar suara, siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini, pergilah. Itu suara naga merah. Terima kasih. Setelah mendengar ini, orang-orang di kota kuno itu buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu, mereka segera melarikan diri ke kejauhan. Mau pergi. Tujuh kepala istana agung di langit marah. Mereka mengayunkan pedang mereka dan ingin membunuh mereka yang melarikan diri. Apapun. Katak itu meraung, musuhmu adalah aku. Dia melepaskan kabut beracun untuk menutupi langit, ingin membunuh orang-orang itu. Lupakan saja, jangan pedulikan orang-orang itu. Bunuh saja mereka. Kepala istana pertama meraung. Mereka mengubah target mereka menjadi kodok dan dua lainnya. Pada saat ini, hanya Katak, Naga Merah, dan Waiti yang tersisa di kota kuno itu. Lin Suan juga datang. Dia bersembunyi di kegelapan dan tidak bergerak. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Dia merasa ada yang mengawasinya. Ini adalah kekuatan yang melampaui Raja Sembilan Mahkota. Setidaknya itu adalah kekuatan tertinggi. Mungkin saja Kaisar Agung lainnya. Lagi pula, dia takut musuhnya terlalu banyak. Selain itu, dia punya terlalu banyak harta. Semua orang ingin menyerangnya. Dia tidak bisa ceroboh. Namun, dia telah meminjamkan pedang pembunuh abadi miliknya kepada Ruzilong. Oleh karena itu, susunan pedang pembunuh abadi sudah cukup untuk menahan segalanya. Benar saja, setelah Ruzilong mengaktifkan susunan pedang, dia berkata, Tujuh istana besar. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Dia mengaktifkan sepenuhnya arai pedang pembunuh abadi. 5936. Orang-orang dari tujuh istana besar sangat kejam. Mereka ingin menyapu bersih semuanya dan menyingkirkan ketiga binatang buas ini. Mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga mendesah. Mereka merasa bahwa Triokodok itu sudah mati. Tetapi saat ini, mereka tertegun dan tubuh mereka gemetar. Karena mereka menemukan kipedang tiba-tiba muncul di bawah kaki naga merah. Pedang kidingin yang menggigit membelah kehampaan, membelah kehampaan. Ratusan pusat kekuatan dari tujuh istana besar dipecah menjadi beberapa bagian. Darah mereka berubah menjadi kabut berdarah. Tidak mungkin, apakah ada yang salah dengan mataku? Pedang membelah ratusan orang kuat. Ilmu pedang macam apa ini? Sebelumnya mereka tidak begitu kuat. Orang-orang ini tercengang. Tapi itu belum berakhir. Pada saat berikutnya, pedang kiki kedua keluar dengan deras, pedang kiki ketiga, dan pedang kiki keempat. Pedang kiki yang tak terhitung jumlahnya, dengan naga merah sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Pusat-pusat kekuatan dari tujuh istana besar di sekitarnya tertusuk, terbelah, dan berubah menjadi kabut berdarah. Teriakan terdengar. Semua orang menyaksikan pemandangan ini, tercengang. Akhirnya seseorang berseru, ini adalah formasi, formasi pedang. Tapi formasi macam apa ini? Itu sungguh menakutkan. Lihat, itu seorang tetua dari istana kedua. Dia terbelah dua. Juga, itu adalah orang kuat dari istana ketiga. Dia ditusuk dan dipaku sampai mati di kehampaan. Orang-orang yang menonton pertempuran mulai gemetar. Mereka telah merasakan betapa menakutkannya orang-orang dari tujuh istana besar. Namun kini, jumlah mereka berjatuhan berbondong-bondong. Sungguh sulit membayangkan betapa kuatnya formasi itu. Terlebih lagi, formasi ini terus berkembang, dan akhirnya menyelimuti ruang di mana kota kuno di depan berada. Orang-orang dari tujuh istana besar juga menjadi gila. Mereka mendapati para jenius, orang-orang terkemuka, dan orang-orang tua mereka berjatuhan satu demi satu. Tidak, sang tetua agung sudah meninggal. Kejeniusan nomor satu kita juga telah jatuh. Sialan, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini sudah gila. Bukankah mereka menyapu semuanya? Tapi kenapa? Ketiga binatang iblis ini sebenarnya sangat kuat. Master istana ketiga meraung dengan gila. Formasi pedang, bagaimana dia bisa memiliki formasi pedang yang mengerikan seperti itu? Lihatlah pedang itu, itu benar-benar membuatku merasa terkejut. Pupil mata Master Aula kelima mengecil. Kepala istana pertama berteriak dengan marah, cepat dan serang. Semua kepala istana, serang bersamaku. Dia akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tujuh hall master menyerang bersama-sama. Tujuh hall master ini dikenal sebagai Seven Kills. Pada saat ini, tujuh pedang pembunuh muncul di tangan mereka bertujuh orang saat mereka bergegas maju. Mereka ingin menghancurkan formasi susunan itu untuk menyelamatkan semuanya. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Dia adalah seorang master formasi. Hancurkan juga pedang pembunuh itu. Mereka bergegas menuju naga merah. Mereka masih memiliki pedang susian. Pada saat ini, Master Aula pertama sangatlah kuat. Seperti bayangan, dia melesat turun dalam sekejap. Pisau tajam di tangannya benar-benar telah membelah kehampaan. Dia terlalu kuat. Master Aula pertama sungguh mengerikan. Pedang di tangannya juga merupakan pedang harta karun yang tiada taraf. Banyak sekali orang yang terkejut. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Menarik. Akan tetapi, fokusnya tidak pada hal ini. Dia dapat merasakan bahwa seseorang benar-benar datang. Saat berikutnya, dia mendengus dan bergegas keluar. Siapa itu? Keluarlah dari sini. Dengkuran dingin itu membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Jiwa banyak orang hampir terbelah. Dalam kehampaan, terdengar beberapa seringai. Pada saat berikutnya, Lin Suan bergegas ke kejauhan. Tempat ini jauh dari kota kuno. Lin Suan berdiri di sana, dikelilingi oleh badai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang ke arahnya. Lin Suan mengayunkan tinjunya, yang berubah menjadi sembilan matahari dan menekan segalanya. Dia sedang bertarung dengan makhluk tak dikenal. Di sisi lain, pertempuran naga merah masih berlangsung. Tujuh hallmaster mengambil tindakan dan meredakan situasi, sehingga lebih sedikit orang yang meninggal di pihak mereka. Namun, mereka tidak senang. Alasannya adalah karena rakyat mereka masih banyak yang sekarat. Mereka tidak dapat menahan susunan pedang ini. Khususnya, pedang pembunuh di tengah membuat rambut mereka berdiri tegak. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang terbunuh di sini hingga memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan. Pada saat ini, naga merah mencibir. Ini baru permulaan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari formasi susunan itu. Dia mengayunkan cakarnya, dan tiba-tiba pedang pembunuh dewa memancarkan cahaya yang tak berujung. Ribuan bayangan pedang bergabung pada pedang pembunuh dewa dan menebas. Master Aula ketujuh langsung tertusuk. Matanya terbelalak saat dia jatuh dari langit. Apakah dia sudah meninggal? Seorang hallmaster telah tewas. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Banyak sekali orang yang merasa ngeri. Murid-murid master hall yang lain pun ikut mengecil. Mereka segera mundur dan menjauhkan diri satu sama lain, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pihak lain sebenarnya bisa membunuh mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan mundur, serang. Master Aula pertama meraung dengan gila. Dia jelas tidak punya banyak kekuatan. Formasi susunannya tidak dapat bertahan terlalu lama. Tebakannya benar, naga merah tidak bisa bertahan terlalu lama. Lagi pula, jumlah urat nadiroh di sini terbatas. Akan tetapi, kekuatannya masih sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dua hallmaster lainnya tumbang. Tiga hallmaster telah meninggal, dan empat hallmaster yang tersisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kepala Aula pertama bergegas menghampiri dengan panik. Dia datang ke sisi naga merah. Rambut naga merah berdiri tegak, dan sisik naga di tubuhnya retak. Namun, pada saat kritis itu, katak itu menamparkan dengan cakarnya. Tinju ilahi katak secara langsung menangkis pedang itu. Tubuh seorang kaisar semu meledak dan master Aula pertama terpental. Katak itu menyerang lagi. Lawanmu adalah aku. Master Aula pertama meraung, dan pedang pembunuh terus menari. Antara langit dan bumi, kekuatan pembunuh menyapu bersih. Akan tetapi, bagaimana dia bisa menjadi lawan sang katak? Katak itu telah menelan setengah dari tubuh katak itu. Pada saat ini, fisiknya juga berada pada level kaisar semu. Karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh master Aula pertama. Masih tersisa tiga hallmaster. Naga merah, naga putih kecil, dan katak menyerang bersama-sama. Ketiga hallmaster itu dalam bahaya besar. Mereka mungkin akan tumbang dalam beberapa gerakan. Tentu saja. Ketika hallmaster terakhir jatuh, semua orang di surga dan bumi mulai gemetar. Mereka yang masih hidup di tujuh hallmaster ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Pada akhirnya, formasi pembunuh itu membunuh mereka semua. Di antara langit dan bumi, ada lautan darah. Pada saat ini, ia berubah menjadi neraka Asura. Naga merah mendengus dingin. Kau berani menyerang kami. Ini harga yang harus dibayar. Apakah ada orang lain? Siapa yang berani bertarung denganku? Katak itu pun meraung ke segala arah. Pada saat ini, hanya tersisa tiga sosok di depan. Mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu menakutkan. Dunia menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani melawan. Di puncak gunung yang jauh, berdiri dua sosok. Salah satunya adalah seorang wanita yang dikelilingi awan. Yang lainnya adalah seorang pria yang dikelilingi petir. Di antara mereka, Zhiyun mengerutkan kening dan berkata, apakah tujuh telah terbunuh? Zidian mendengus dingin. Sungguh sia-sia, dia bahkan tidak bisa menghadapi tiga binatang iblis. Aku akan membunuh mereka. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu dalam sekejap, merobek kehampaan dan menghancurkan alam semesta. Tidak lama kemudian, dia tiba di kota kuno itu. Dengan suara gemuruh, kilat yang mengerikan jatuh dari langit bagaikan lautan guntur, menenggelamkan dunia. Tidak bagus. Wajah naga merah berubah. Susunan mereka tidak memiliki kekuatan. Dan orang yang datang itu bahkan lebih mengerikan dari tujuh pembunuh sebelumnya. Dia bahkan lebih mengerikan dari ketujuh orang itu jika digabungkan. Siapa orang ini? Katak itu juga meraung dan meninju. Dia menerobos lautan guntur. Namun kali ini, petir memenuhi udara dan menyambar lagi. 5937. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk bertindak. Zhiyun mencibir dan ikut melayang. Dia bagaikan awan keberuntungan, menari di antara langit dan bumi. Dia tidak terburu-buru. Menurutnya, hanya Zilei yang bisa menyelesaikan pertempuran ini. Dia hanya akan mengagumi dan menonton pertempuran itu. Eh, masih ada pertempuran di kejauhan. Tiba-tiba, Zhiyun tertegun. Dia melihat ke kejauhan. Masih ada pertempuran di tempat itu, dan itu bahkan lebih misterius. Siapa itu? Dia bergegas mendekat. Tempat terjadinya pertarungan itu adalah tempat di mana Lin Suan dan makhluk misterius itu bertarung. Lin Suan terkejut. Keberadaan misterius ini sangat menakutkan. Itu pasti di tingkat tertinggi. Mungkin saja itu adalah Kaisar Agung. Akan tetapi, pihak lainnya tidak muncul dan dia tidak melihat siapa orang itu. Itu pertama kalinya dia melihat aura itu. Orang yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Tiba-tiba dia tertegun dan menoleh untuk melihat. Apakah ada seseorang yang datang? Sosoknya lenyap, lenyap sepenuhnya. Lin Suan menggunakan rinegannya dan melihat sekeliling. Dia sedikit mengernyit saat menyadari orang itu telah pergi. Saat berikutnya, dia mendongak. Karena dia melihat ada seseorang yang datang dari kejauhan. Itu adalah awan keberuntungan. Ada seorang wanita di awan. Orang ini adalah Ziyun. Setelah Ziyun tiba, dia mendapati bahwa pertempuran telah berakhir. Tidak ada seorang pun di sekitar medan perang. Hanya ada seorang pemuda. Pria ini berpakaian hitam, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tampan. Sungguh pemuda yang jenius. Namun, dia tidak bisa merasakan auranya. Dia seharusnya tidak terlalu kuat. Ziyun mengamati Lin Suan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutnya, pertempuran sebelumnya jelas bukan milik Lin Suan. Karena pihak lainnya tidak layak. Dia melayang dalam kehampaan dan bertanya dengan suara yang dalam. Anak muda, siapa namamu? Kamu dari keluarga mana? Bukankah di sini pernah terjadi pertempuran sebelumnya? Suaranya penuh tanya. Dia pikir pihak lain akan menjawab dengan patuh. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan mengabaikannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius kekuatan orang ini. Dia hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa menjawab? Apakah dia diabaikan? Ziyun juga tercengang. Dia tersenyum. Menarik. Dilihat dari penampilannya, dia tampak bodoh. Apakah kau pikir kau bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kau seorang jenius muda? Baiklah saya jelaskan, apa itu pakar sejati? Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Lin Suan dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Lin Suan. Anak muda, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Ini kekuatan yang luar biasa. Ziyun berencana untuk memberi Lin Suan pelajaran. Namun, saat telapak tangannya berada 10 cm dari Lin Suan, gerakan itu berhenti. Karena dia tidak dapat menekannya lagi. Dia merasakan ada suatu kekuatan di tubuh Lin Suan yang menghalangi telapak tangannya. Bukan hanya itu saja, telapak tangannya pun tampak kesakitan. Apa yang telah terjadi? Ziyun tertegun. Lin Suan tersenyum. Karena kamu terlalu lemah, kamu tidak cukup kuat untuk menekanku. Faktanya, kau bahkan tidak dapat menghalangi api di tubuhku. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Ada bola api di tubuhnya saat dia bergegas keluar. Di atas api itu, ada kekuatan yang cemerlang. Tidak bagus, ada bahaya. Ekspresi Ziyun berubah. Dia secara alami dapat merasakan kengerian api ini. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini masih membawa harta karun. Dia segera mundur. Teknik gerakan awan merah muda. Dia berubah menjadi awan yang tak terhitung jumlahnya. Teknik gerakannya muncul dan menghilang seperti hantu. Bahkan Raja Sembilan Mahkota tidak dapat membedakan mana tubuh aslinya. Beraninya kau melawanku. Kau telah membuatku marah. Aku akan membiarkanmu menanggung kemarahanku. Ziyun mendengus dingin. Dia akan menyerang lagi. Namun, pada saat berikutnya, bola api tiba di depannya. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu di mana tubuh asliku? Ziyun meraung dengan gila. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Detik berikutnya, dia berubah menjadi abu. Bahkan saat meninggal, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang pemuda. Namun, sebelum dia meninggal, dia mendengar Lin Suan berkata, Kamu benar-benar bodoh. Namun, bisa mati di tanganku, kamu seharusnya bangga. Karena saya Lin Woody. Apa? Jadi itu dia? Mata Ziyun dipenuhi dengan keputus asaan. Apakah dia dibunuh oleh Lin Woody? Dia ceroboh. Dia tidak menyangka kalau pemuda ini ternyata adalah seorang legenda. Angin bertiup antara langit dan bumi, dan Ziyun tidak ada lagi di sana. Lin Suan membunuhnya seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Dia berkata dengan suara rendah, pertempuran di sana seharusnya berakhir. Di depannya, pertempuran di kota kuno memang telah berakhir. Zilei berlumuran darah, ekspresinya jelek, sialan. Dia sebenarnya terluka dan hampir mati. Dia tidak bisa mengalahkan ketiga binatang buas ini. Katak itu mencibir, tinju ilahi katak. Tinjunya menari-nari sekali lagi, menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Akhirnya, dia membunuh pihak lainnya. Mereka memenangkan semua pertempuran. Kali ini, keluarga-keluarga kuat yang dikumpulkan Kaisar Agung Si Luo semuanya hancur. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka tidak terluka. Lin Suan tersenyum. Ia merasa sudah waktunya. Setelah menamparkan wajah Ziluo beberapa kali, Kaisar Agung Ziluo pasti akan keluar dan melawannya. Pada saat itu, itu akan menjadi kematian pihak lainnya. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Berita di sini menyebar dengan cepat. Tanah Dewa terguncang dan alam semesta gempar. Ketika berita itu sampai ke tanah surgawi. Kaisar Besar Ziluo langsung memuntahkan seteguk darah tua. Apakah semuanya hancur? Sialan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kaisar Besar Tundercelap mendengus dingin. Kau tidak diizinkan pergi. Kaisar Besar Ziluo berkata, Mengapa kamu peduli? Ia terbang ke langit, mengabaikan yang lain. Kali ini, ia akan melakukannya sendiri. Ia ingin menyelamatkan mukanya. Kalau tidak, keluarga mana yang akan tunduk padanya di masa depan? Dia membunuh dan meninggalkan tanah surgawi. Pada saat yang sama, di sisi lain, bayangan ular menghilang. Kemudian, di sebuah kota besar di tanah surgawi, Sang Ratu membuka matanya. Dia berkata, Ziluo sudah pergi. Haruskah kita membantu Lin Suan? Mendengar ini, Dewa Alkohol juga tersenyum. Jiwa Kaisar Agung Ziluo belum lengkap. Dengan kekuatan Lin Suan, si kecil itu sekarang bisa sepenuhnya menekannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, sulit untuk membunuh seorang Kaisar Agung, kecuali jika orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Sekarang, tidak mudah bagi Lin Suan untuk membunuhnya. Namun, kita memang bisa membantunya. Biarkan senjata ekstrim itu pergi. Senjata ekstrim itu telah terbangun dengan sendirinya dan sangat kuat. Jika mereka bekerja sama dengan kekuatan Lin Suan, kali ini, mereka seharusnya dapat membunuh Kaisar Besar Ziluo. Orang-orang di seberang tidak tahu tentang situasi di sini, dan begitu pula Kaisar Besar Ziluo. Kalau tidak, dia tidak akan datang sendirian. Menurutnya, meskipun Lin Suan kuat, mereka setara satu sama lain. Terlebih lagi, Lin Suan hanya memiliki satu senjata ekstrim saat ini, jadi dia tidak takut. Lin Suan juga memikirkan cara untuk menghancurkan lawannya sepenuhnya. Namun tidak lama kemudian, kekuatan senjata ekstrim datang. Nak, apa kabarmu? Di langit, delapan trigram besar jatuh. Kemudian, aura penghancur menyapu dunia, dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Begitu Lin Suan merasakan aura itu, dia segera bergegas keluar dari kota kuno. Dia berseru, delapan trigram, halbert penghancur, dan akuarius kehidupan. Tiga senjata ekstrim telah benar-benar datang. Itu sungguh mengejutkan. Lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan. Mengapa kalian ada di sini? Lin Suan sangat terkejut. Gosip mengatakan bahwa kami menerima berita bahwa Kaisar Agung Ziluo datang sendirian untuk membunuhmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, ayahmu dan Tuan Alkohol memutuskan untuk membiarkan kami membantumu. Bersama-sama, kita bisa membunuh Kaisar Besar Ziluo. Inikah yang diinginkan ayah dan guru? Lin Suan juga terkejut. Dia mengepalkan tinjunya. Hebat sekali. Aku ingin mengalahkannya. Mudah saja. Membunuhnya sulit. Sekarang kalian sudah di sini, tidak ada masalah. Berapa banyak sumber daya yang anda butuhkan? Aku akan membiarkan persatuan ilahi bersiap, kata Lin Suan. Namun, tombak penghancur menggelengkan kepalanya. Ia berkata, Nak, tidak perlu. Kami bertiga berbeda dari senjata ekstrim di tangan anda. Kita sudah terbangun dan bisa bertarung seperti manusia. Kami tidak membutuhkan anda untuk memberi kami kekuatan. Kita dapat menyerap kekuatan langit dan bumi. Lin Suan tercengang saat mendengarnya. Tampaknya senjata-senjata ini sungguh misterius. Oh benar, dia menatap gosip dan berkata, Dua hari yang lalu, aku bertemu seseorang yang mengaku mengenalmu. Siapa itu? Gosip itu bikin penasaran. Lin Suan berkata, Namanya Chen Yixian. Apakah kamu mengenalnya? Setelah mendengar gosip itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Di mana orang itu, Keluarlah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tubuh gosip memancarkan aura yang menakutkan. Dia segera menyembunyikan auranya agar tidak membuat Kaisar Agung si Luo khawatir. Gosip kemudian menekan auranya. Namun dia tetap berkata, Nak, tahukah kamu di mana lelaki tua itu? Katakan padaku bahwa aku belum selesai dengannya. Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya? Apakah mereka pernah bertengkar? Katak melompat dan berkata, Aku ingin tahu mengapa kalian berdua begitu bermusuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini gosip besar. Bergosip saja. Todd terkena hantaman 3 gram 8 ke samping. Katak itu meringis kesakitan. Baiklah, kita tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal kecil ini. Mari kita bersiap untuk berdiskusi. Yang terpenting adalah membunuh Kaisar Agung si Luo. Benar, kata Life Aquarius. Mereka sudah bertempur di tanah surga. Namun, selain Kaisar Agung si Luo, mereka juga memiliki Kaisar Agung Bayu dan Kaisar Agung Tundercelap. Jika mereka bertiga bersama-sama, mustahil untuk membunuh mereka. Kali ini, Kaisar Besar si Luo keluar sendirian. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Berikutnya, sekelompok orang mulai berdiskusi. Tak lama kemudian, ketiga senjata ekstrim itu pun disembunyikan. Hanya Lin Suan yang berjalan di tanah, menggunakannya untuk menarik perhatian Kaisar Besar si Luo. Pada hari ini, langit langsung menjadi gelap. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Kemudian, sebuah telapak tangan menghantam. Ia sepenuhnya menyelimuti kota kuno itu. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat telapak tangan itu menghancurkan kota kuno itu. Sebelumnya, pertempuran antara katak dan tujuh istana hanya memecah belah kota kuno tersebut. Namun kali ini, kota kuno itu telah berubah sepenuhnya menjadi lubang hitam. Semuanya hancur menjadi abu. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Agung. Kekuatannya jauh melampaui segalanya. Beberapa orang di kota kuno telah pergi karena mereka takut akan pertempuran lain. Namun, masih ada beberapa orang yang kembali. Namun kali ini, tidak seorang pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Semuanya hancur menjadi abu. Kabut darah memenuhi udara, membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Beberapa sosok bergegas keluar dari lubang hitam. Itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Wajah mereka dingin. Kaisar Agung Ziluo ini sudah bertindak terlalu jauh. Dia telah menghancurkan kota kuno begitu saja. Tak termaafkan. Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Ziluo yang berada di langit pun menundukkan pandangannya. Nak, akhirnya aku menemukanmu. Datanglah ke sini dan terimalah kematianmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dan kalian bertiga, semut-semut kecil. Kalau aku menangkapmu nanti, aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Ketiga binatang buas inilah yang menamparkan wajahnya. Dia tidak bisa memaafkan mereka. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Cek, kau pikir kau siapa? Kamu hanya berani bersikap sombong di depan kami. Jika aku menjadi Kaisar Agung, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Katak itu mencibir. Kaisar besar Ziluo sangat marah. Dia melayangkan pukulan. Bulu kuduk kodok berdiri tegak. Meskipun tubuhnya setengah langkah dari Kaisar Agung, dia tetap bukan tandingan Kaisar Agung Ziluo. Dia meraung dan menangkis serangan telapak tangan itu. Dia terpental dan retakan muncul di tubuhnya. Lin Suan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Katak itu menggertakkan giginya. Aku tidak akan mati. Tapi, nak, aku mungkin bukan tandingannya. Lin Suan berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Kalian bertiga sebaiknya bersembunyi dulu. Dia melambaikan tangannya dan membawa mereka bertiga ke dunia pedang. Kemudian, Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Agung Ziluo, kau masih berani datang. Terakhir kali, aku mengejarmu ke seluruh dunia. Tidakkah kamu merasa malu karena telah dikalahkan? Semua orang di alam semesta melihatnya. Siapapun yang berani menertawakanku, aku akan membunuhnya. Dan kamu, aku ceroboh terakhir kali. Sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua makhluk di tanah dewa mendongak dengan ngeri. Surga, Aura seorang Kaisar Agung. Sang Kaisar Agung sangat marah. Ini adalah kekuatan Kaisar Agung Ziluo, kan? Aku ingin tahu dengan siapa dia akan bertarung. Cahaya ungu yang memenuhi langit bagaikan meteor yang jatuh dengan dahsyat. Di sisi lain, Lin Suan juga melakukan gerakannya. Sembilan matahari mengelilinginya, menghancurkan meteor yang memenuhi langit. Itu adalah tubuh ilahi sembilan yang Banyak orang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Itu Lin Suan. Kaisar Besar Ziluo bertarung dengan Lin Kuan lagi. Ya ampun, kedua orang ini benar-benar akan bertarung sampai mati. Terakhir kali, Kaisar Agung Ziluo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku ingin tahu apakah dia dapat membalikkan keadaan kali ini. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Pertarungan di depan sangatlah berbahaya. Kali ini, Kaisar Agung Ziluo mengerahkan seluruh kemampuannya. Segala macam hukum memenuhi udara, luas dan tak terbatas, menekan Lin Suan. Nak, kau lihat itu. Itulah kekuatanku yang sebenarnya. Lin Suan mendengus dan menghancurkan hukum di depannya dengan pukulan. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menghindari Ki Abadi pihak lain. Tubuh Kaisar Agung Ziluo dikelilingi oleh Ki Abadi. Ki Abadi ini sangat kuat. Tidak ada gunanya. Keluarkan pedang naga agungmu atau senjata ekstrim. Ki Abadiku lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Kaisar Ziluo dingin. Dia seperti roh abadi. Cahaya abadi memancar dari tubuhnya. Api ilahi Lin Suan melonjak dan bertarung dengannya. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah menurutmu hanya aku yang bertarung kali ini? Kali ini, kami sudah mempersiapkan diri dengan matang. Kematianmu sudah dekat. Kau sudah menemukan bantuan. Kaisar Agung Ziluo mengerutkan kening. Siapa ini? Dia melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Semua yang kau temukan hanyalah sampah. Selama itu bukan Kaisar Agung, aku tidak takut pada apapun. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat menemukan musuh yang kuat. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka dan aura yang mengerikan meledak keluar. Seluruh dunia menjadi gelap total. Seberkas cahaya tajam melesat ke arah Kaisar Ziluo. Ekspresi Kaisar Agung Ziluo berubah. Aura macam apa ini? Mengerikan sekali. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Ki Abadi mengelilinginya. Keduanya bertabrakan dan langit runtuh. 5.939 Ketika keduanya bertabrakan, cahaya yang menyilaukan meledak. Itu seperti cahaya abadi yang membelah seluruh tanah dewa. Pada saat ini, banyak seniman bela diri menatap ke langit. Mereka terkejut. Lalu, mereka melihat sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat di tanah. Itu membentuk lubang hitam. Seseorang berseru, Ya Tuhan, bukankah itu Kaisar Agung Ziluo? Dia terlempar. Siapa itu? Kaisar besar Ziluo mendarat di tanah, menciptakan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Langit runtuh dan bumi retak. Angin menderu. Ah! Kaisar Agung Ziluo meraung ke langit dan melangkah keluar dari tanah. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya dipenuhi amarah yang amat besar, seakan-akan dia ingin menghancurkan sembilan surga. Dia benar-benar gila. Seseorang menyerangnya. Siapa orangnya? Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membuatmu berharap mati. Namun sedetik kemudian ia terkejut karena menyadari bukan manusia yang menyerangnya, melainkan senjata. Itu adalah jubah hitam yang dikelilingi oleh dao besar yang sangat mengerikan. Kekuatan penghancur mengalir ke segala arah. Sekali melihatnya, jiwa seseorang akan hancur. Berengsek. Kaisar besar Ziluo bergegas mendekat dengan gila. Dia tidak tahan jika dikirim terbang oleh senjata. Dia ingin menghancurkan senjata itu. Ki Abadi terus keluar dari tubuhnya. Tombak penghancur itu pun meraung, dan kekuatan penghancur melonjak. Keduanya bertarung lagi. Teknik pedang bunga jatuh. Kaisar Agung Ziluo melambaikan jarinya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara langit dan bumi bagaikan bunga sakura. Mereka semua membawa ki Abadi yang mengerikan, dan masing-masing pedang dapat menembus langit dan bumi. Mereka memukul tombak penghancur itu, sambil menimbulkan suara berdentang. Tombak penghancur itu bahkan lebih gila dan lebih kuat. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Aura yang mengerikan meletus. Keduanya bertarung. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar seratus jurus. Kaisar Agung Ziluo benar-benar marah. Dia mengulurkan telapak tangan besar yang dikelilingi oleh ki Abadi. Telapak tangan itu jatuh dengan ganas. Dia ingin menekan tombak penghancur itu. Dia bisa melihat bahwa itu hanyalah senjata ekstrim. Telapak tangan itu jatuh dengan keras. Itu menyelimuti tombak penghancur itu. Oh tidak, ekspresi Lin Suan berubah. Dia ingin membantu. Namun di saat berikutnya, Kaisar Besar Ziluo mendengus dan segera menarik kembali telapak tangannya. Ada retakan di telapak tangannya dan darah terus menetes. Itu membawa Aura yang merusak. Lin Suan terkejut. Dia benar-benar terluka. Kaisar Agung Ziluo juga sangat marah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sejujurnya, dia tidak terima terluka oleh senjata. Retakan di telapak tangannya perlahan sembuh. Kaisar Agung Ziluo juga mengeluarkan senjata dao ekstremnya. Itu adalah pedang panjang yang dikelilingi oleh petir. Pedang pengejar petir. Pedang itu menebas dan menyelimuti tombak penghancur. Setelah itu, pedang petir menyambar dengan ganas, memancarkan teknik pedang mengerikan yang menutupi seluruh langit. Cahaya di tombak penghancur meredup seolah telah rusak parah. Itu kesempatan bagus. Mata Kaisar Ziluo bersinar dengan cahaya tajam. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan senjata ini. Namun, tepat pada saat kritis ini, cahaya mengerikan lain bersinar. Kemudian, delapan trigram runtuh. Semua lampu pedang diblokir. Pada saat berikutnya, delapan trigram melayang antara langit dan bumi. Di tanah dewa, banyak orang ketakutan. Mereka merasakan kekuatan senjata ekstrem lainnya. Benda kedua adalah senjata dao ekstrem. Apa itu? Apakah itu gosip? Mereka terkejut. Kaisar Agung Ziluo mengerutkan kening. Dua senjata dao ekstrem, dan tampaknya itu bukan senjata dao ekstrem biasa. Mereka tidak perlu dikendalikan untuk menyerang, dan setiap serangan berkekuatan penuh. Mungkinkah itu adalah senjata dao ekstrem yang terbangun dengan sendirinya? Bagaimana mereka muncul di sini? Di antara langit dan bumi, cahaya zamrut muncul. Kemudian, aura kehidupan menyelimuti tombak penghancur. Luka-luka yang disebabkan oleh tombak penghancur pulih dengan cepat. Masih ada lagi. Banyak sekali orang yang berseru. Pupil mata kaisar besar Ziluo mengecil. Pada saat berikutnya, dia melihat botol harta karun muncul. Ada kekuatan hidup yang kuat pada botol itu. Itu adalah senjata dao ekstrem lainnya. Tiga senjata dao ekstrem melingkari langit dan bumi, menyelubungi Kaisar Agung Ziluo. Linsuan juga berjalan keluar, memegang guci pemakan langit di tangan kirinya dan jiwa pedang naga di tangan kanannya. Ada cahaya yang menusuk di matanya. Dia berkata dengan suara pelan. Hari ini, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Tiga senjata dao ekstrem, tubuh dewa sukses besar Linsuan, guci pemakan langit, dan jiwa pedang naga. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Mereka bersiap menghadapi Kaisar Besar Ziluo bersama-sama. Banyak sekali orang yang terkejut. Ekspresi Kaisar Ziluo sangat buruk. Tidak peduli seberapa kuat dia, kali ini dia dalam bahaya. Mereka yang berada di tanah dewa gemetar. Alam semesta di luar juga ketakutan. Banyak orang bersujud di tanah. Mereka dari keluarga Kaisar Agung menatap ke langit. Orang-orang dari keluarga Ye berseru. Sungguh aura yang mengerikan. Itu berasal dari tanah dewa. Setidaknya ada empat senjata dao ekstrim. Tidak? Enam? Tujuh di antaranya. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Mereka semua gila. Mereka yang dari keluarga Gu juga terkejut. Cermin Void terangkat ke udara dan memancarkan sinar hukum ruang angkasa. Pada saat berikutnya, beberapa gambar kabur muncul di cermin Void. Pemimpin keluarga Gu berseru. Itu adalah Lin Gongsi. Gu Santong, Gu Yanran, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mereka berdiri di bawah cermin Void, terkejut. Itu benar-benar Lin Suan. Gu Santong berseru. Apakah sosok ungu di hadapannya adalah Kaisar Agung? Ya, itu adalah Kaisar Agung. Ekspresi pemimpin keluarga Gu tampak serius. Dia berkata, sepertinya Lin Gongsi ingin membunuh seorang Kaisar Agung. Apa? Gu Yanran tercengang. Dalam benaknya, Kaisar Agung adalah sosok yang tak terkalahkan. Mereka adalah penguasa tertinggi yang dapat menguasai seluruh dunia. Sekarang, Lin Suan ingin membunuh makhluk seperti itu. Apakah dia bisa melakukannya? Kita tunggu saja. Saya percaya padanya. Gu Santong mengepalkan tinjunya. Bukan hanya mereka saja, tapi juga para Phoenix, Kirin, dan Kunpeng. Semua orang menonton. Mereka yang berasal dari Tanah Dewa juga terkejut. Ini adalah pertempuran yang tak tertandingi. Sungguh mengejutkan. Void Mirror, bersama dengan Void Armor, menciptakan celah angkasa dan terbang ke kejauhan. Biarkan saya membantu mereka. Hal pertama yang terlintas di pikiran Kaisar Besar Ziluo adalah pergi. Dia tahu bahwa dirinya telah ditipu. Bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Namun, sesaat kemudian, dunia di sekitarnya berubah. Sebuah celah angkasa muncul di atas kepalanya, seolah-olah memisahkan langit dan bumi. Apa itu tadi? Dia terkejut. Bahkan delapan diagram dan tombak penghancur pun berseru. Lin Suan tersenyum. Kekuatan ruang. Itu adalah cermin kekosongan milik keluarga Gu. Itu hebat. Dia berkata, Jangan khawatir. Ini adalah kekuatan ruang. Dengan itu, Kaisar Agung Ziluo tidak akan bisa melarikan diri. Juga, bala bantuan dari luar tidak akan bisa datang dalam waktu singkat. Ayo kita bunuh dia dengan cepat. Kekuatan luar angkasa. Hebat sekali. Tombak penghancur itu mencibir. Menyerang. Aura yang amat mengerikan keluar dari tubuh mereka. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Kaisar Agung Ziluo berteriak, Minggirlah dari jalanku. Ki Abadi meletus dari tubuhnya saat ia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Pedang petir di tangannya menyapu ke segala arah. Dia tidak dapat bertarung dalam waktu lama. Dia harus membuka jalan keluar. 5.940 Kaisar Besar Ziluo menjadi lebih mengerikan setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Seperti binatang purba, dia menyapu bersih tiga senjata ekstrim. Tiga senjata kelas ekstrim juga meletus dengan kekuatan kelas ekstrim yang mengerikan saat mereka menyerbu ke depan. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap, suara ledakan bergema ke segala arah. Langit dan bumi retak, seluruh tanah dewa berguncang. Banyak sekali orang yang ketakutan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menindasku hanya dengan orang-orang sepertimu? Kaisar Agung Ziluo meraung ke langit, suaranya bagaikan guntur, tubuhnya bersinar dengan cahaya abadi. Namun pada saat itu, sebuah pedang menebas ke bawah. Pedang pembunuh abadi menebas dari langit dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini adalah serangan Lin Suan. Kaisar Besar Ziluo terkena pukulan dari belakang, tubuhnya bergoyang dan dia memuntahkan darah. Dia menoleh, tatapan matanya memancarkan niat membunuh yang tajam. Lin Woody, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Dia bergegas menghampiri. Lin Suan mendengus, pedang pembunuh abadi berayun, pedang ki berbentuk naga menari-nari di udara. Pada saat yang sama, toples pemakan langit menciptakan pusaran mengerikan untuk melahap kekuatan lawannya. Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi. Tubuh Lin Suan sangat kuat, dia sama sekali tidak takut pada lawannya. Pada saat ini, tiga senjata ekstrim meletus lagi. Akuarius Kehidupan melepaskan aura kehidupan, menyelimuti Lin Suan dan dua senjata ekstrim. Delapan trigram menyerang, delapan trigram ditekan. Serangan tombak penghancur juga mengerikan, dengan kekuatan penghancur. Akhirnya, salah satu lengan kaisar besar Ziluo patah, darahnya menetes ke bawah. Setetes darah kaisar agung sudah cukup untuk menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Retakan tak berujung muncul di langit. Lin Suan menatap lawannya dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya, Ziluo. Meskipun kamu seorang kaisar, jiwamu tidak lengkap. Dan kau terlalu sombong. Kau datang sendirian, hari ini aku akan membuatmu tinggal di sini. Mendengar kata-kata itu, wajah kaisar Ziluo berubah sangat dingin. Situasi saat ini tidak baik untuknya, malah sangat buruk. Sepertinya dia akan bertarung sampai mati. Aku tidak ingin menggunakan kekuatanku melawan kalian. Tapi Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jadi jangan salahkan saya. Ki abadi kaisar Ziluo terus berputar di sekelilingnya saat ia menelan untayan ki abadi. Detik berikutnya, kekuatan dalam tubuhnya meledak, dan luka-luka yang dideritanya mulai sembuh dengan cepat. Sosoknya tumbuh lebih tinggi lagi, dan rambut umumnya berkibar tertiup angin. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada bilah pedang suci. Apa yang sedang terjadi? Dia dapat merasakan aura kaisar besar Ziluo telah menjadi lebih kuat. Orang-orang di luar ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan pupil mata Lin Suan menyusut. Apakah dia menelan ki abadi? Gosip berkata, Hati-hati, orang ini benar-benar bertindak habis-habisan. Dia benar-benar menelan ki abadi. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Destruktif battle spear dan yang lainnya mengangguk. Di saat berikutnya, mereka juga meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh kaisar Ziluo menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Lin Suan. Pedang petir di tangannya menebas jatuh dari langit, dan kilat menyambar di sekitarnya. Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Kecepatannya sangat cepat. Lawannya memang lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengangkat pedang pembunuh abadi untuk menghalangi. Kedua pedang itu bertabrakan dan cahaya terang pun memancar keluar. Lin Suan terguncang dan terus mundur sambil memuntahkan setegup darah. Kekuatan lawannya memang menjadi lebih kuat. Kaisar Ziluo melihat ke bawah dari atas dan berkata, Apakah kau melihatnya? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pedang petir di tangannya berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu lagi. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia mengerahkan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim, dan toples penelan langit melayang di atas kepalanya. Dia memegang pedang pembunuh abadi dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan gila. Pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi terus berubah, dan pada akhirnya, panjangnya menjadi seribu meter, seperti pedang surgawi. Di bawah kekuatan tubuh, seluruh dunia terbelah. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Kaisar Ziluo juga hancur, dan akhirnya, dia memuntahkan setegup darah. Berengsek. Dia menemukan bahwa kekuatan Lin Suan juga menjadi lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Apakah lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Pedang pembunuh meledak dari tubuh Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, tidak ada gunanya. Tidak peduli apapun dirimu, kamu tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Dengan itu, dia bergegas maju lagi, dan keduanya bertarung lagi. Tombak penghancur berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembusnya. Dalam sekejap, ia menembus tubuh Kaisar Ziluo. Kaisar Ziluo terpaku dalam kehampaan, dan dia menjerit penuh penderitaan. Sejumlah besar darah menetes ke bawah, langit runtuh dan bumi retak. Berengsek. Kaisar Ziluo meraung dengan gila. Dia berbalik dan menyerang, namun tombak penghancur berhasil dipukul mundur. Namun, guci penelan langit datang lagi dan menelan separuh tubuhnya. Pada saat yang sama, delapan trigram terus berputar, membentuk jisurgawi misterius yang menyelimutinya. Ledakan, 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 suara yang memekakan telinga terdengar, dan Kaisar Ziluo terus mundur. Banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan banyak retakan di sekujur tubuhnya. Sekali melihatnya saja akan membuat kulit kepala seseorang geli. Ini hebat. Tombak penghancur dan yang lainnya sangat gembira. Bibir linsuan juga melengkung membentuk senyuman. Ini adalah luka yang serius. Bahkan jika lawannya adalah Kaisar Agung, itu tidak akan baik. Berengsek. Kaisar Ziluo setengah berlutut di kehampaan, dikelilingi oleh lautan darah. Seluruh wajahnya mengerikan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah terluka parah oleh lawannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Teknik abadi, Ki Ungu dari timur, diagram menelan langit. Sebuah suara rendah terdengar. Telapak tangan Kaisar Ziluo terus membentuk segel, dan tiba-tiba, awan Ki Ungu keluar dari tubuhnya. Di kejauhan, ada juga awan ungu yang menyebar ke arah mereka. Keduanya membentuk diagram menelan langit. Diagram menelan langit ini berputar di atas kepala Kaisar Ziluo secara misterius. Jelaskan untuk saya. Kaisar Ziluo mengangkat tangannya ke langit, dan mengendalikan diagram menelan langit untuk menyerbu dengan cepat. Tidak bagus, semua orang harus berhati-hati. Akuarius Kehidupan berkata, diagram menelan langit ini dapat menyempurnakan segalanya. Jangan biarkan ia menyelimuti Anda. Tak ada gunanya. Mati saja. Diagram menelan langit adalah yang pertama menyelimuti. Delapan diagram dan delapan diagram bergulung dengan keras. Delapan diagram cahaya ditembakkan untuk menghalangi. Tubuh Kaisar Ziluo berlumuran darah. Dia berkata dengan dingin, tidak ada gunanya. Diagram menelan langitku dapat melelekan semua senjata logam. Anda tidak terkecuali. Berengsek. Ketika tombak perang penghancur melihat ini, ia pun bergegas mencoba menyelamatkan pihak lain. Anda juga bisa masuk. Diagram menelan langit digulung, dan tombak penghancur juga disapu. Ia ingin menyempurnakan dua senjata Dao Ekstrim. Kedua senjata Dao Ekstrim itu melawan dengan ganas, dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Namun, diagram menelan langit berwarna ungu itu seperti awan. Tidak peduli bagaimana ia menggelinding, ia tidak akan pecah. Sedangkan untuk dua senjata kelas ekstrim, cahaya kelas ekstrim pada keduanya dengan cepat meredup. Adegan ini membuat semua orang merasa putus asa. Mungkinkah senjata berdaulat agung juga bisa disempurnakan? Ya Tuhan, itu tidak mungkin, kan? Kaisar Ziluo terlalu kuat. Tidak heran dia adalah Kaisar Agung. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah Lin Woody akan gagal kali ini? Suara perdebatan Dao yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mendengus dingin. Saksikan saya menghancurkan diagram menelan langit Anda.